Intro Beberapa pekan lalu baru saja kita menerima kabar gembira Karena film karya sutradara Camilla Andini ini meraih penghargaan Platform Prize Toronto International Film Festival 2021 Film ketiga Camilla Andini adalah sebuah suara kritik kepada mereka yang menekan dan memetakan kehidupan gadis sejak masih berusia dini untuk segera menikah Film Uni bercerita soal pernikahan dini, kawin paksa, tes keperawanan dan segala hal yang mematahkan kehidupan para gadis Indonesia Yang seharusnya berhak mempunyai pilihan hidup termasuk berpendidikan tinggi Uni, si gadis SMA yang gemar warna ungu ini penuh cita-cita Ingin kuliah, senang menyanyi dan seni bela diri ini sama sekali tak tertarik untuk buru-buru menikah Meski lamaran datang padanya bertubi-tubi Dengan menggunakan beberapa puisi Sapardi Joko Damono sebagai ruh dari film ini Film Uni adalah salah satu film Indonesia terkuat tahun 2021 Kali ini, layar bersama Leila Hudori mengundang sutradara Camilla Andini Penulis skenario Prima Rusdi dan pemeran tokoh Uni, aktris yang namanya tengah melesat, Arawinda Kirana Untuk membahas cerita di balik produksi film Uni Selamat menyaksikan Halo semuanya Dini Prima Araw, apa kabar? Halo Congratulations ya 14 nominasi FFI Terus baru pulang dari Toronto bawa piala Seru banget Keren banget filmnya Dan positif sih sebenarnya Oke Ini mau tanya dulu nih Pertama ya mungkin Dini yang baru pulang dari Toronto Ini Platform Prize Toronto International Film Festival Itu tuh apa sih? Karena kayaknya gak semua paham nih dengan kategori penghargaan ini Jadi memang di Toronto itu Sebenarnya kan kalau Toronto memang salah satu festival Lima terbesar ya di dunia Dan dia selalu menjadi platform dari film-film Tempat premiernya film-film bahkan wilayah film-film Hollywood Atau South America Semua ngumpulnya di situ biasanya untuk premier Karena dia punya market yang sangat besar Untuk menonton film apa tahun ini gitu Tahun depan ini yang akan muncul Dan juga hubungannya untuk Oscar dan lain-lain Nah tapi kan memang selama ini Karena dia market sebenarnya Dia gak punya kompetisi Baru beberapa tahun yang lalu Mungkin sekitar lima tahun yang lalu Akhirnya dia punya kompetisi utama gitu Kompetisi utama ini platform ini Adalah platform section yang memang Mereka bikin untuk apa ya Film-film yang menurut mereka punya Punya visi artistik yang perlu dicatat gitu Sehingga memang orang-orang itu yang Kalau datang ke Toronto Mereka akan melihat kompetisi ini Dan mereka juga berusaha untuk menampilkan bakat-bakat yang baru Yang mungkin orang Ya karena kan di market sebesar itu Banyak sekali nama-nama besar gitu kan Sering kali kayak filmmaker-filmmaker dari negara tertentu Atau misalnya yang masih muda atau baru Mereka gak terlalu muncul dengan nama-nama besar Nah makanya ada kompetisi ini gitu Untuk menjadi platformnya mereka Ini salah satu yang tentu menarik bagi saya Dan juga bagi saya yakin bagi penonton Indonesia Karena sangat menarik bahwa puisi-puisi Sapardi itu Dikenal dan disukai oleh masyarakat umumnya Biasanya kan puisi itu bukan sesuatu yang dibaca oleh masyarakat umum ya Tapi puisi Sapardi itu dari ujung ke ujung dari berbagai kelas Itu menyukainya gitu ya Nah penggunaan puisi ini apakah Karena saya baca di beberapa riset saya ya Dini mengatakan Tertarik karena apa Terinspirasi karena puisi Saya tertariknya pengen tahu Apakah memang puisi dulu terus terjadi cerita ini Atau sebaliknya ada tema tentang pernikahan anak Pernikahan Dini Kemudian puisi masuk ke dalam cerita itu Mungkin ya aku bisa cerita juga dari awal Kenapa ada ceritanya dan kenapa terus kemudian puisi gitu Jadi sebenarnya cerita ini tuh cerita dari real story sebenarnya Mbak Aku dengar di tahun 2017 Waktu itu aku punya asisten rumah tangga Yang dia pamit pulang karena mau menemani anaknya yang mau melahirkan di usia 17 tahun Itu juga kehamilannya cukup komplikasi gitu Jadi dia juga khawatir sekali sebenarnya agak panik Dan waktu itu akhirnya kita Dan aku pun punya banyak ya pertanyaan Sebagai perempuan Tentang pernikahan remaja Atau pertanyaan-pertanyaan aku alami Bicara soal pilihan pada desa atau remaja Nah akhirnya aku bilang sama Eva gitu Kayaknya aku tahu nih aku pengen gitu buat film ketiga aku Dan waktu itu aku udah langsung segera gitu punya unsur tema pernikahan anak Lalu juga tentang hujan Nah saat bicara hujan Aku ya memang dengan segera langsung mengingat puisi itu hujan bulan gini Nah ini film ini tuh meluncur di waktu yang benar-benar tepat menurut saya Karena ya sebetulnya udah lama ya pernikahan anak Tapi semakin lama semakin tajam gitu Deras dorongan untuk menikahkan anak-anak di usia yang gini gitu ya Dulu-dulu juga memang sudah ada bahkan di masa saya kecil ya Tapi kini karena ada konservatisme dianggap kalau pacaran terus nanti sinah Jadi ya mendingan kawin gitu tuh itu sesuatu yang baru buat saya Jadi nih film buat saya nih selain dari sisi estetik dan artistik Sebetulnya temanya tuh penting banget ya Bagi kita nih perempuan Saya mau tanya sama Prima ini ketika bekerja sama untuk menulis skenario ini gitu ya Bagaimana caranya apakah kalian saling pitching ide atau gimana Kemudian muncul nama Yuni dengan puisi dengan ungu gitu ya Dari begining until the end itu kan ungu menjadi satu hal yang penting sekali gitu Bahkan dari awal adik yang pertama saya inget banget itu perkelahian soalnya Soalnya aksir butan apa gitu Coba ceritain dulu Ya kalau buatku tuh menarik banget ya Jadi aku tipe penulis yang sangat suka sebetulnya kerja dengan sutradara Nah aku juga ngeliat pada saat itu yang paling menarik Kita selalu punya asumsi kalau ada anak mau menikah Itu kemungkinan besar orang tuanya yang nyuruh gitu Tapi sebenarnya juga dari pengamatan dari beberapa kali Misalnya kayak kemarin juga terakhir aku ngejain dokumenter dengan Raheni Dwi Nung Raheni di Kaledupa Sebetulnya ada konsep universal yang sebaiknya kita coba pahami gitu Maksudnya tuh semua orang tua dengan keterbatasan ya Itu pasti pingin anaknya seneng gitu Itu ada itu terjadi gitu Demikian juga anaknya gitu Bahwa anak dalam kondisi orang tua yang serbat terbatas itu Mereka bisa membaca itu Dan mereka mikir nih solusinya apa supaya tidak memberatkan orang tua gitu Nah itu salah satunya gitu Jadi yang mau digambarkan Dini yang buatku justru menarik Dan aku bilang oke Dini gitu Aku mau nih kita nulis bareng Justru itu gitu Artinya posisi tidak menyalahkan siapa-siapa Nggak nyalahin orang tuanya juga Tapi memang ada nih Dan ini yang buatku jadi proses perjalanan yang menarik Pada saat mengerjakan uni gitu Memang bener gitu Kita ke arah ya Arah saya ini fans dari waktu film yang saya tonton pertama Happy Girls Don't Cry yang ada di quarantine sale Itu udah duluan ya Tampil di Netflix Kemudian uni ini kemudian kamu juga memerankan anak SMA Saya mau tanya gimana sih perbedaan Kamu memerankan dua anak SMA ya Sama-sama anak SMA Yang satunya mempunyai satu ambisi Sosmet gitu Dan kemudian yang satunya Dia betul-betul punya cita-cita gitu Meskipun dia nggak tahu ingin jadi apa Tapi dia ingin sekali di sekolah Bisa ceritain nggak? Ya pada dasarnya mereka berdua Anak SMA yang memang tinggalnya di daerah pelosokan Cuma yang perbedaannya itu sekolah yang di quarantine sales Dia daerahnya lebih dekat ke kota Jadi dia Ya betul Banyak banget pengaruh youtuber-youtuber gitu Uni juga suka main sosial media Tapi kan dia letaknya di serang gitu ya Ya sebenarnya pada dasarnya sama sih Mereka berdua mempunyai impian-impian besar gitu Kalau uni khususnya itu Dia bermimpi untuk Banyak sih sebenarnya dia suka nyanyi Buat dirinya sendiri Dia suka belajar Pengen ke perguruan tinggi Tapi pada dasarnya memang dia bingung Kayaknya namanya anaknya alat remaja Dan melihat lingkungan di sekitarnya tuh juga Nggak ada gitu Jarang banget yang lanjut ke perguruan tinggi di daerah itu Apalagi mendengar kata biasiswa itu Pasti something yang wow banget Waktu mengembangkan karakter uni Juga bersama Mbak Camilani ini Aku di fasilitasin sama production house nya Sama Four Colors Films Untuk melakukan homestay dulu kan Sebelum syuting Itu kira-kira beberapa minggu sebelum syuting gitu Sebenarnya homestay itu maksudnya Homestay itu jadi aku tinggal Nggak aku tinggal di daerah serang Di perkampungan serang benerannya Untuk meresap gitu ya Aku tinggal disana kira-kira 3-5 hari Jadi aku tinggal bersama penduduknya Ada host family-nya gitu Terus kayak bener-bener dari bangun Bangun jam 5 pagi Subuh, sholat, kesawah, nggiring bebek Terus ke pasar Malamnya latihan silat gitu Itu semuanya aku lakukan Terus ada suka banyak gossiping sessions juga Karena disana wanita-wanitanya sangat suka gossip Oh oke 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 Dan sebenarnya itu sih Those gossiping sessions yang bikin aku bisa Fasih dengan dialek ser Jawa serang gitu Karena aku memposisikan diri aku di dalam circle wanita-wanita serang Terus aku dengerin aja gossipnya Sampai akhirnya dialeknya mengeresap gitu dia Bahasa jaseng ya Jawa serang itu Itu sesuatu yang baru buat Saya yakin penonton Indonesia nanti kalau nonton itu pasti juga merasa Ini bahasa apa sih gitu Karena saya sampai WA ini Saya tanya gitu Ini bahasa apa sih gitu Saya tanya sama Eva gitu Karena dibilang Cirebon bukan Jawa bukan Jawa bukan Sunda bukan gitu ya Ternyata Jawa Itu berapa lama itu belajar bahasa itu Emang sih Jawa serang adalah salah satu dari sekian banyak Bahasa dan aksen di Indonesia yang gak tereksposed ke media ya gitu Yang tereksposed palingan Sunda Atau Jawa Solo Jawa Jogja gitu Nah pertama kita semua di fasilitas Kita semua aktor tuh di fasilitasi oleh Tim dialek coach Mereka orang-orang lokal dari serang beneran gitu Nah itu kira-kira kalau beda-beda ya untuk para aktor Aku mungkin karena pemeran utama Aku kira-kira sebulan lebih diperkenalkan kepada mereka dulu Saya mau tanya soal bahasa nih Karena ini menyebut soal Jawa serang Dini itu kenapa memilih Berani sekali memilih dari awal sampai akhir Menggunakan bahasa itu Instead of bahasa Indonesia misalnya Bahasa Indonesia dengan sedikit aksen Atau beberapa ucapan Jawa serang Ini betul-betul dari awal sampai akhir Betul-betul menggunakan bahasa itu Dan seperti Ara bilang tadi Ini bukan bahasa yang cukup tereksposed di media Bisa gak ceritakan kenapa berani mengutuskan itu Ya sebenarnya kan dari awal karir saya juga Saya selalu punya concern ya gitu Tentang menampil cerita-cerita Tentang Indonesia Tapi bukan hanya cerita tentang Indonesia Tapi kita benar-benar melihat orang-orang Indonesia Karakter Indonesia bahkan bahasanya gitu Peragamannya semua Nah dalam hal ini memang Dan karena background saya sosiologi gitu ya Jadi saya selalu suka memotret Sebuah cerita dan konfliknya di dalam sebuah masyarakat gitu Nah seperti yang Mbak Prima bilang tadi Kita memang memahami gitu Memahami sebenarnya society ini secara menyeluruh gitu Dan salah satu hal pertama tentu saja Untuk kita mengenal mereka ya bahasa gitu Buat saya penting banget untuk karakter saya berbahasa seperti bahasa ibunya gitu Sehingga kita dengan segera juga tahu dari mana dia berasal gitu Nah di film ini sendiri Saya memang mencari tempat yang sebenarnya dari Jakarta gitu ya Dua jam, dua jam, tiga jam Tapi sebenarnya juga sangat berbeda gitu Secara tekstur gitu dari Jakarta Saya tahu bahwa saya pingin mencari daerah-daerah yang bukan yang terlalu clear gitu Bukan kayak kota besar kayak Bali atau Jogja atau Bandung Tapi kota-kota di antara gitu Karena memang saya yakin Maksudnya kita punya banyak banget film Indonesia Tentang remaja gitu setiap tahunnya Dan selalu ini hidup di kota besar gitu Dan mostly sebenarnya Jakarta Padahal saya yakin Kebanyakan justru remaja Indonesia itu Hadir dari tempat-tempat yang kita Ya bukan kota besar tempat-tempat yang memang mungkin tidak Tidak se-acknowledge itu gitu Dan yang memang ada di antara gitu Tapi sebenarnya tempat-tempat ini justru tempat-tempat yang menurut saya paling kaya gitu Teksturnya Punya banyak keragaman apa ya Bahasa dan lain-lain Jadi menarik banget sebenarnya kota-kota di antara sini Ini dini langsung memilih serang gitu Atau pergi keliling melihat Jawa Barat Kan itu macam-macam kan Ada Suka Bumi Bahkan ada Bandung Kayak oke lah Bandung gede Gimana cara memilih Oke aku mau settingnya ini serang itu gimana sih Sempat riset ke beberapa tempat gitu Terus salah satu hal yang di explore sebenarnya di ini kan juga tekstur Jadi saya nyari tempat yang memang secara tekstur dia punya banyak hal gitu Nah waktu itu ingat Cilegon, Serang gitu Dia punya kabri, ada pantai disitu, ada pesawahan Jadi banyak sekali teksturnya yang menarik gitu Tapi yang kedua juga sebenarnya Kalau memilih tempat biasanya Setiap ide itu butuh kaki-kaki ya Butuh tangan-tangan untuk juga bisa hidup Saya bisa merasa bahwa ide itu hidup gitu di tempat itu Nah sebenarnya yang membuat saya yakin kemudian membuat film di sini Karena bertemu dengan komunitas-komunitas yang Yang akhirnya juga terlibat di film ini Yang satu visi menyuarakan hal ini gitu Saya bertemu dengan rumah dunia Yang dibawah pimpinan Golagong Golagong Oh, Golagong ikut Iya, dia ikut terlibat Maksudnya dia yang membantu gitu produksinya Lalu kemudian karena dia punya sastrawan-sastrawan penulis-penulis yang ada di bawah arahan dia Mereka lah sebenarnya mentor-mentor kita Dan mereka pun punya komunitas bahasa gitu Jawa Serang Nah di titik itu saya merasa bahwa memang cerita ini hidup sih gitu Mereka juga melihat itu terjadi di tempatnya Itu juga sesuatu yang mereka insuarakan Sehingga saya merasa bahwa ya Yuni sudah menemukan rumahnya gitu Di saat ketemu dengan mereka dan orang-orang di sana gitu Terus nama Yuni dan umum ini kenapa? How did you comment to this name and the color? Kalau Yuni sih sebenarnya yang pertama karena hujan bulan Juni Jadi karena tahu itu saya pengen punya anak Udah punya, pengen punya anak remaja yang namanya lahir di bulan Juni gitu Jadi pasti ini Yang kedua memang pengen punya nama yang mungkin bisa dibilang Aduh biasa banget namanya gitu Tapi itu sama kayak kalau kita ngelihat kepenikahan anak juga sih Rasanya itu bisa jadi sesuatu yang mungkin kita udah sering denger gitu biasa Tapi dia bisa mewakili banyak Apa nama ini bisa mewakili banyak Perempuan di Indonesia nama yang general ini bisa dimiliki oleh siapa saja gitu sebenarnya Dan kita punya banyak Yuni di sekitar kita gitu Bahkan aku pun pas bikin ini ada keumur segini gitu Jadi ini hal yang menurut saya Keterwakilan ini menurut saya penting gitu Saya gak akan menggambarkan endingnya ya Tapi ini harus dibicarakan Saya hanya akan mengatakan endingnya itu Half majestic, half fantasia gitu ya Jadi dari satu jam lebih Ini berapa sih durasinya satu jam lebih itu ya Kita di dua jam ya Dua jam itu kita masuk ke satu dunia yang realis Satu pojok Indonesia Realis sekali Kemudian Bini memutuskan adegan akhirnya sesuatu yang Ya fantasia gitu Colornya agak dreamy dan colornya juga dibikin very beautiful gitu Kenapa memutuskan ending seperti itu Ini menarik gitu Agak surprising gitu Saya pikir tuh dari realis terus Apa menuju ke adegan tersebut yang tidak akan saya gambarkan It's beautifully done Cuman saya tertarik keputusan di ini itu kenapa Sebenarnya sih saya memang selalu dari awal Sudah memikirkan adegan ini gitu Yang sebenarnya gak tahu mau ditaruh gimana Karena benar Benar karena gak realis gitu Jadi dari awal ini gimana ya Oke 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 Adegan ini karena memang Kayak yang tadi saya bilang Waktu saya pertama kalian denger cerita itu tuh Satu hal yang saya dapat itu Betapa cerita itu sangat reflektif untuk saya sebagai perempuan Bagaimana momen itu bisa jadi kayak Girls and girls conversation gitu Yang intimate gitu kan Nah saya waktu itu mikir bisa gak sih Saya bikin film yang sereflektif ini gitu Saya ingin bikin sesuatu yang reflektif gitu Yang memang kita bisa kayak punya conversation gitu Perempuan gitu Oke selamat sekali lagi buat semuanya Terima kasih udah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya Dan sekali lagi congratulations Semoga tanggal 10 November kita mendengar Banyak yang diraih ya di FMI Dan semoga juga penonton di bioskop Desember ya Di ini ya Ya 9 Desember 9 Desember oke Semoga 9 Desember penonton menyerbu untuk menyaksikan film ini Oke Makasih semuanya ya Terima kasih teman-teman layar teman-teman Terima kasih Terima kasih Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya